Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin membagi kepada anda tutorial teknik tempah yang tempat mulai dari nol untuk yang paling mudah jadi untuk pemula untuk membuat pisau Jepang pisau santoku pisau Jepang kita mau bikin santoku dari ini haper ya ini peri sudah dipres pabrik dia lebih keras ketebalan 4 mili nanti kita akan jadikan sekitar dua setengah mili Hai gitu simak terus ini dari step by step cara teknik tradisional menempa dalam tempat tradisional ini saya memakai areng kayu jati Anda bisa menggunakan areng kayu yang keras lainnya juga ya untuk pengapiannya ini yang pertama kita akan bakar ujungnya hingga menguning ya ujungnya hingga menguning nah kemudian ini alat yang dipakai paron atau anvilnya bentuk seperti itu anvil Jawa ya kemudian ada tiga macam ukuran petil atau hammernya ya kita akan bikin ujung dari pisau ini kita mau bikin pisau Giyuto ya kalau tadi saya bilang santoku keliru maaf jadi Giyuto karena ternyata ini bahannya cukup panjang saya mau potong juga sayang bikin Giyuto saja jadi pisau Jepang yang lumayan panjang bentuknya tapi fungsinya universal gitu kita bikin ujungnya ya yang terpenting disini kita kenali dulu mana yang akan jadi bagian punggung mana yang akan jadi H nya ya bilah tajam untuk segedar informasi bahwa pisau koki itu rata-rata menggunakan jenis H full flat ya full flat jadi bentuk V untuk V untuk ujungnya ini dia runcing Giyuto itu runcing memanjang runcing jadi agak mendongak ke atas tapi punya paruh ya seperti paruh dari atasnya cuman bawahnya agak mendongak gitu ya pisau Jepang ini tipis terus full flat jadi kesulitan bukan kesulitan jadi tantangannya itu dia memang kita tuh nempanya juga harus rata gitu dengan pukulan yang benar nanti teknik detailnya akan kita bahas secara detail satu persatu dan ini tidak saya lambatkan ya videonya ini real seberapa kali saya nempah ya seperti itu jadi biar anda tahu sensasinya durasinya berapa yang dibutuhkan untuk tempat manual untuk satu pisau Jepang begini nah ini kita bikin paksinya paksi itu jadi yang ditancapkan kegagang kalau pisau Jepang itu panjang paksinya itu panjang jadi kecil memanjang kita bikin kita pukul pertama tadi kita tandai area memanjangnya jadi tekniknya ini ini dipanjangkan memang ya jadi dimiringkan bilahnya ini dimiringkan nah dipukul dari atas maka dia akan memanjang kemudian diratakan dari sampingnya nah dengan sisi sisi terluar dari anvilnya ini kita bikin tanda pembatas paksinya itu jadi bisa dilihat detailnya kan ya ya dibentuk saja jadi ujungnya itu bakal lebih sedikit lebih meruncing arahnya meruncing ketika sudah menebal kita pakai yang besar untuk menempahnya ya menempa biar gepeng itu saja yang terpenting itu rata-rata kemudian cara kita memegang tang itu juga akan menyesuaikan Anda pasti bisa belajar lah saudara-saudara bisa belajar nanti memegang tang itu akan ketemu yang enaknya seperti apa nah ini sudah jadi kira-kira gagangnya akan seperti ini ya cuman mungkin tinggal lebih ditipiskan dan juga diruncingkan jadi tipikal pisau Jepang itu dia punya ini kan yang tradisional ya jadi tipikal yang tradisional ini paksinya ini lancip panjang jadi nanti dimasukkan ke gagangnya itu bisa lebih lebih kokoh lebih kuat ya begitu untuk paksi jadi alat-alatnya ini benar-benar alat-alat yang sederhana tradisional medieval lah ya medieval agar kita tahu keseruan dari membuat pisau secara manual itu gimana gitu seperti ini ini untuk paksinya begitu paksi panjang nah kita akan mulai dengan badan-badan yang dekat pangkal gitu ya badannya dekat nah kita akan lihat seperti ini kondisinya nah jadi disitu ada meja besar untuk tempat kita naruh perangkatnya gitu dengan tungku api sebelah kiri jadi habis ngangkat itu langsung dihajar di tempatnya nah kita akan perlebar perlebar bilahnya ya kalau memperlebar tekniknya ini bagian tengah tengah sisi tengah kita pukul secara merata karena kalau bukan tengah misalkan sisi atas bawah kanan kirinya itu dia malah memanjang dia jadinya memanjang jadi kalau tengah seperti ini bolak-balik ya tengah bolak-balik diseimbangkan dia akan melebar sampai nanti akan ketemu lebar lebar gasarnya melalui lebar punggung kita tujuannya kemana diperkirakan misalkan selebar 2 mili atau 2,5 mili nah setiapnya disini nanti 3 mili kita sudah berhenti untuk menghajar punggungnya gitu ya nah jika terjadi bengkok seperti ini maka kita harus secepatnya nantinya diluruskan dengan cara ya diberdirikan begini berdirikan dipukul atasnya nanti akan press dengan media di bawahnya misalkan bawahnya memang rata ya dia akan rata nah kemudian ini kan kita lebar bagian pangkal sekarang ujungnya kita lebarkan juga sama bagian tengahnya sambil juga ini nyicil untuk full flatnya itu jadi memang pukulannya harus rata menukik bukan menukik ke masuknya bekasnya nanti dari punggung menipis ke edge ke mata tajamnya bola kebalik nah begitu bisa dilihat mungkin itu bagian calon tajamnya mulai ke garis gitu lah mulai ke garis jelas sambil memadat dia nanti ya nah kita tinggal nanti meluruskan dikit nah kalau kondisi tidak memerah seperti ini memang dia agak keras jadi nanti dibakar lagi untuk maksimal dapetnya yang penting ini untuk tebal punggungnya sudah didapat nih tebal punggung yang ditentukan yang diinginkan sudah dapet kira-kira bakal segitu kita tinggal membuatnya menipis ke ujung menipis ke bawah juga ke arah edge-nya itu jadi full flat gitu seperti itu panjang nah ini proses mengatur punggungnya ya jadi memang yang dipukul bagian edge tapi punggungnya itu kan kena di bawahnya kena tempat paronnya itu kena di anvilnya dia lurus sendiri nanti jadi ketika dipukul bagian yang bagian yang dipukul misalkan pas telentang seperti itu ya terbaring itu pasti dia akan mulet ke atas alias bengkok gitu itu biasa jadi nanti caranya cara meluruskannya ya tadi miring diberdirikan atau dipukul yang sebaliknya cuman nanti dampaknya jadi panjang jadi memanjang bukan melibar lagi nanti juga di tengah-tengah teman-teman harus pahami juga di tengah-tengah video nanti ada cara memukul ya untuk hammer-nya ini hammer-nya ini cara bersentuhan dengan anvilnya ini bagaimana itu ada tekniknya agar hasil pukulannya itu bagus ya merata jadi ya permukaan pedilnya ini permukaan hammer-nya ini upayakan itu rata dan juga anvilnya ini rata ya kondisinya normal gitu nah jangan miring entah miring jorok ke depan ataupun mendongak ke belakang itu gak boleh hasilnya nanti desok-desok penyot besok penyot-penyot nanti bilahnya jadi dia harus rata dan ada sensasi seperti mantul nah sensasi mantul ini ini penting lama-lama terbiasa karena dengan mantul ini anda gak mudah capek sekaligus hasilnya bagus merata hasil pukulannya ini tidak semudah kelihatannya memang tapi ya silahkan dicoba di rumah yang penting hasil hasil timpukannya itu ya hasil tempahnya itu bisa bagus bisa merata gitu loh gak gak ada jeglong-jeglong apa ya jeglong itu gelombang-gelombang itu gak ada ini pandi besi yang baik penempa yang baik itu hasil pukulannya gak gak gelombang-gelombang dia dia harus rata nah itu memang butuh jam terbang gak semudah kelihatannya sih ini teman-teman silahkan coba saja seru kalau sudah menguasai gitu ya tekniknya pasti ketagihan untuk nempa seru sekali ya ini ujungnya ujungnya ini sentuhan-sentuhan hampir sentuhan akhir ya tinggal kita nanti mungkin mau sesuaikan punggungnya punggungnya tinggal diluruskan dan juga vaksinya tadi menyesuaikan itu ada sendiri nanti tempat landasannya ini talenannya itu beda ya paron atau anvil ini namanya itu beda cuman sebenarnya bisa saja cuman ini saya ingin menunjukkan tekniknya sebaiknya yang dipakai itu yang seperti apa juga gitu cari mukulnya jadi gitu agak mantul-mantul ini bagian tipisnya tadi apa edge-nya itu kita pukul kembali ya jadi nanti ada efek melengkung gitu ya melengkung kayak pedang cyber cuman nanti akan kita luruskan caranya gini ya diberdirikan pukul bagian atasnya hingga yang bawah kita bisa melihat yang bawah lurus yang bawah itu langsung menyesuaikan media landasannya media anvilnya itu nah ketika sudah tidak merah itu tetap kita teruskan mukul seperti ini sebenarnya momentum saja karena juga masih empuk bisa dibilang masih empuk tetap kita lanjutkan sambil sambil dilihat-lihat ini mana lagi yang mau ditempah sebelah mana lagi akan disesuaikan dari sana sudah hampir selesai untuk pembakarannya ini menyesuaikan ya pangkalnya tadi kita sesuaikan lagi ditipiskan jadi full flatnya jadi nanti teman-teman bisa pelajari full flat itu apa maksudnya jadi frame V frame jadi bentuk bilah kalau dilihat dari depan depan itu dia akan kelihatan huruf V bentukan huruf V jadi bawahnya runcingnya sampai ke atas itu rata ratanya bentuk V benar-benar lurus tersebutannya full flat untuk pisau safe ya rata-rata seperti itu atau Giyuto Santoku Petty yang punya fungsi universal dia akan V pakai V nah jika sudah mulai jadi kayak gini terus punggungnya tapi masih bengkok ya kita akan pakai media yang lebih panjang ya karena ini tergolong pisau panjang ini di atas 22 cm bilahnya saja ya bilahnya di luar paksi nah ini saya pakai beda bentuk parohnya memanjang seperti ini bentuk parohnya memanjang nah kita lihat dia langsung menyesuaikan bidang di bawahnya jadi biar lurus saja gitu bilahnya jadi lurus nah gelombang-gelombang bengkok-bengkok bisa kita atur dari situ kira-kira begitu ini sudah jadi ya tinggal berikutnya proses kenteng ya kenteng itu nanti saya pakai media paron yang lebih lebar jadi lebih lebar dan panjang nah ini intermeso saya tunjukkan ini namanya tai besi tai besi jadi hasil dari pembakaran tadi hasil oksidasinya reaksi antara areng ya chargol tadi dengan oksigen dengan logam yang disana menciptakan tadi yang mirip Tamahagani tadi ya nah ini proses akhir dari penempaan yaitu ngeteng atau relieving orang pakai bahasa bekenya relieving relieving jadi besi yang saya pakai untuk landasan itu dia lebih lebar dan panjang cara mukulnya tetap ya harus rata jadi hati-hati dia benar-benar benturannya itu rata gak boleh timpan karena kalau gak rata malah rusak ekstrum malah apa gelombang-gelombang gitu ya kita lihat mana yang belum lurus belum presisi nah disinilah tempat untuk melakukan press pengepresan agar presisi hasilnya ya ini bentukan dasar dari pisau gyuto ini sudah jadi bentukan dasarnya ya nanti kalau sebelum proses pengerindaan atau sanding itu bentuk bentuk bersihnya baru kita baru kita garap sesuai dengan desain yang diinginkan yang penting presisi dulu presisi awal walaupun nanti misalkan ada perubahan mulet atau apa masih bisa di betulin jadi penempaan itu fungsinya ya ini kita menyiapkan untuk grinding untuk grinding dan sanding nah ini saya gambar pakai areng areng jati karena sepidol saya habis kebetulan sepidol putihnya habis nah ini untuk bentuk gyuto ujungnya begitu ujung atasnya bawahnya dibikin landai biar estetis saja nanti sesuai peruntukannya kemudian di pangkalnya ini ya ciri khas pisau jepang ini jadi pres gitu ya 90 derajat biasanya untuk sudut belakangnya itu 90 derajat ciri khas pisau jepang atasnya ada juga nanti diluruskan untuk tempat lubang paksinya ya ini dia gyuto calon gyuto nanti untuk proses grindingnya insyaallah saya juga akan lakukan tutorial lengkapnya gini ya detail lengkap durasinya cukup panjang tapi semoga bermanfaat terima kasih